SMK Negeri Satu Tapin Selatan sukses menggelar acara puncak hari ulang tahun ke-37 yang berlangsung sukses dan meriah di halaman sekolah setempat. Hut SMK Negeri Satu Tapin Selatan tahun 2024, yang sebelumnya diisi dengan berbagai macam rangkaian kegiatan ini, tidak hanya dihadiri oleh seluruh siswa, dewan guru dan tenaga kependidikan, akan tetapi juga turut mengundang beberapa orang mantan kepala SMK Negeri Satu Tapin Selatan, pihak perusahaan hingga sejumlah tokoh masyarakat. Acara puncak hut SMK Negeri Satu Tapin Selatan yang mengusung tema bersinergi mencerdaskan bangsa tersebut, juga ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Kepala SMK Negeri Satu Tapin Selatan, serta pembagian hadiah lomba kepada para pemenang. Untuk itu diharapkan pada momen hutnya yang ke-37 ini, dapat menambah semangat dan sinergi bagi seluruh warga sekolah maupun mitra kerjanya, agar ke depannya keberadaan SMK Negeri Satu Tapin Selatan semakin maju dan berkembang, terutama dalam hal proses pembelajaran. Jadi dengan hut ini kami dengan mengambil tema bersinergi mencerdaskan bangsa ini, kami karena sudah umurnya sudah 30 tahun, ibaratnya orang itu sudah matang. Nah, makanya kita ingin bersinergi, baik itu melalui guru, tenaga kepedidikan, kemudian tenaga pendidik, semua warga sekolah, stakeholder termasuk komite, pemerintah daerah, warga sekolah yang lain, komite sekolah, kemudian beberapa industri partner kita undang, kita mempunyai program bersama bersinergi, yang mana itu tujuannya adalah untuk perbaikan kita dalam proses pembelajaran. Nanti kita terus mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki termasuk sumber daya lingkungan, lahan yang cukup luas ini, dengan 11 program studi, ini yang akan terus kita kembangkan, yang mana notabelnya hasil-hasil karya atau produk yang dihasilkan anak-anak itu memang laku dijual dan bermanfaat untuk masyarakat. Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Haji Amani tokoh masyarakat saat berkenan hadir pada acara puncak hut ke-37 SMK Negeri Satu Tapin Selatan menyampaikan, dirinya turut bangga dan mengapresiasi adanya capaian prestasi yang diraih oleh SMK Negeri Satu Tapin Selatan selama ini, di mana berkat kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, SMK Negeri Satu Tapin Selatan sejauh ini mampu membuka 11 program studi untuk siswa-siswinya. Untuk itu ia pun berharap ke depannya, perkembangan dan kemajuan SMK Negeri Satu Tapin Selatan semakin baik, sehingga hal demikian mampu mencetak para generasi muda yang handal, kreatif dan inovatif. Alhamdulillah hari ini kita bisa menghadirkan 4 tahun SMK Negeri Satu Tapin Selatan yang ketiga. Ini kepada kepala sekolah, dan kemudian lainnya kami memberitahu terima kasih, untuk undangannya untuk bisa berharap. Mudah-mudahan di sekarang SMK Negeri Satu Tapin Selatan ini, bisa lebih maju. Sejauh ini Pak, bagaimana perkembangannya untuk SMK Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Biau, ada berapa program tadi Pak? Ada 11 program studi. Ada 11 program studi bulan. Ini menjadi kebanggaan bagi kita Kabupaten Tapin. Nanti bisa lebih maju lagi Pak? Tidak-mudahan bisa berkembang, lebih maju lagi dan lebih bersaing. Firman Tapin TV Sinergi mencerdaskan bangsa